Sekitar akhir Juni 1964, pesawat pajejaran milik Garuda Indonesia bendarat di Bandara Skifuol, Amsterdam, Belanda. Itulah penerbangan pertama antar penua yang ditemukan Garuda. Penerbangan pertamanya sendiri terjadi pada 28 Desember 1999. Penerbangan dengan pesawat DC-3 itu membawa Presiden Soekarno dan hongkongan dari Makuo, Yogyakarta. Sekarang pendaraan di Sucipto ke Kemayoran, Jakarta. Menteri Muda Perhubungan Republik Indonesia Aksamanan Muda Kudara R. Iskandar menjadi kopilot pesawat jet bermesin 4 Fire CV-990 itu. Pada 1964 itu jet bermesin 4 Fire CV-990 akan bersama pesawat berteknologi canggih dan memiliki kecepatan tertinggi ketimbang pesawat-pesawat lain sejenis. Wing 707 dan Douglas DC-8. Besok wing 85 orang mampu berangkat kembali ke Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn